Halo sahabat bagi-bagi, apa kabar? Admin doakan semoga kalian baik-baik saja. Berbalik arah, Presiden Ukraina justru mengecam NATO. Sahabat bagi-bagi, setelah bertemu dengan para menteri luar negeri di Brussel, Sekretaris Jenderal NATO Jen Stoltenberg mengatakan aliansi itu telah membuat keputusan yang menyakitkan, dengan menolak seruan tentang zona larangan terbang di atas Ukraina. NATO tolak pemberlakuan zona larangan terbang di langit Ukraina lantaran menurut pihak NATO, jika NATO menyetujui larangan itu, Rusia akan semakin ganas. Tak terima dengan penolakan keputusan tersebut, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sangat marah dan mengecam NATO. Mengetahui bahwa serangan dan korban baru tidak dapat dihindari, NATO secara sadar mengambil keputusan untuk tidak menutup langit Ukraina. Zelensky amatlah geram, pasalnya NATO yang ia dambakan kehadirannya justru seolah ingin melihat Ukraina semakin hancur. Zelensky juga menyebut NATO harusnya lebih memikirkan dampak penolakan larangan terbang itu bagi masyarakat dan kemanusiaan di Ukraina. Namun, sebelum kita lanjutkan pembahasan videonya, mari kita dengarkan bersama tausia berikut ini. Tapi bagaimana caranya dengan tidak membaca Al-Quran, saya bisa dapat pahala yang sama? Dengan cara pemirsa, rahimah dan rahmatullah, membeli fisik Al-Quran dan membagikannya kepada orang-orang. Jadikan sebagai program hidup Anda itu. Al-Quran, kitabullah, pahala yang sangat besar pada saat kita membacanya. Apalagi kalau Anda menghafal 30 juz Al-Quran, sabda Nabi SAW tidak akan dimakan jasadnya oleh tanah. Bagaimana pada saat Anda sedang tidur, Anda bisa dapat pahala dari setiap huruf Al-Quran 10 pahala. Bahkan bisa ribuan pahala, jutaan pahala Anda dapatkan. Dengan cara Anda mengeluarkan sedikit dari uang yang Anda miliki untuk membeli Al-Quran dan dibagikan kepada orang-orang. Semoga dengan keikhlasan hati, apa yang kita donasikan dapat bermanfaat dan menjadi ladang pahala bagi kita. Sebelumnya NATO telah membeli 50 ton bahan bakar untuk dibagikan ke Ukraina, namun bagi Zelensky, hal itu tidak sebanding dengan penderitaan warganya. Kepercayaan Zelensky kepada NATO pun semakin pupus. Akankah Zelensky menyesal dengan keputusannya dulu yang ingin bergabung dengan NATO, hingga hal itu membuat Rusia murka? Bagaimana menurut kalian? Akankah Rusia mengambil kesempatan? Sebelum beranjak dari video ini, silakan kalian saling berbagi informasi di kolom komentar dengan informasi yang akurat, dan sekian informasi singkat yang dapat kami sampaikan. Admin undur diri, wassalam. Terima kasih telah menonton!